Nah ini kayak mimpi lah ya, tidak terbayang kalau disini akan dibangun jembatan yang megah dan luar biasa. Dulu sebelum ada jembatan, memang keselitian masalah transport. Kami jauh ke kota, jauh sekali, apalagi dulu kami dayung. Kami sudah menantikan cukup lama, bertahun-tahun, mulai dari orang tua saya, mengharapkan harus ada sebuah akses jembatan yang berani tahun kini. Pembangunan jembatan IOTFA, kita memulai inovasi metode pekerjaan dengan membuat atau merakit jembatan IOTFA di dua tempat, yaitu di Jayapura dan di Surabaya. Baru untuk di Indonesia, membawa penangkat jembatan IOTFA seberat 2.000 ton dari Surabaya ke Jayapura. Dan inovasi tersebut dianugerahi oleh pesimpi ekor Indonesia. Rasanya saya senang dan bangga, artinya kebanggaan bahwa kita, agil jembatan Indonesia, mampu untuk mempersembahkan kejembatan kelas nasional kepada masyarakat di wilayah timur. Rasanya pada saat ini kami yang sudah terwujud, kami sangat senang sekali. Ya senang karena akses ini dibuka untuk kami, bisa sekolah dari kampung, bisa kami kerja dari kampung, kami beli barang di kota, bisa pulang kampung. Makanya kami senang. Dengan akses pembangunan jembatan dan jalan, kami cepat dikenal kota, dan perkembangan kota kami itu tidak baik. Program yang luar biasa untuk kami di kampung ini, dan saya berterima kasih untuk pemerintah. Sudah dibangun jembatan merah yang begitu megah untuk kami di Papua, membantu akses kami dalam kegiatan hari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ya ke pasar, belanja jualan, ketemu keluarga yang di kota. Kita sudah tidak lagi lewat laut, tapi kita lewat jembatan. Rasanya bahagia sekali. Ini sebuah kemajuan dari dorongan Pak Presiden, dia beri kemajuan, kemajuan, orang Papua maju sama-sama dari daerah lain. Saya harap Pak Presiden tetap semangat, tetap solid membangun bangsa dan negara ini. Masa Papua saya bilang, Wanyambe, Wanyambe, Wanyambe. Masa Papua saya bilang, Wanyambe, Wanyambe, Wanyambe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.